Saya Arim Sabir, Ketua Dewan Bidia Dengar Bapak, Asosiasi Tertak Ketua Bapak Indonesia. Apa baik, kita ada pertanyaan sedikit ya Pak, untuk Bapak. Mohon pendapat Bapak, bagaimana untuk Bapak agar Indonesia bisa suasem badan gula? Ya, jadi suasem badan gula itu harus kita maknai dengan benar. Dengan sampai suasem badan gula itu, kita hanya berpikir ke persediaan gula di dalam dunia. Suas badan gila yang kita harapkan adalah suas badan gila yang berdaya saing. Suas badan gila yang berdaya saing itu seperti apa? Suas badan gila yang berdaya saing, yang memiliki daya saing. Kita bisa bersaing dengan harga gila itu. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu bisa didapat dari mana? Tentunya, ya bagaimana budi daya tanaman itu bisa ditanam? Nah, sesuai dengan produktivitas ini, kita bisa dapatkan harga gila yang berdaya saing juga harus tersediakan baik. Bukulnya tersedia dengan baik, bibitnya tersedia dengan baik. Itu adalah salah satu kunci-kunci yang bisa kita mengekalkan dari produktivitas. Mesin pemolahannya dalam hal-hal 40 bulan juga harus diselamat. Mesin-mesin yang banyak. Apa kabar Pak Pimus 2020 Indonesia meralui suas badan gula industri? Saya pasti, karena kalau melihat dari produktivitas sekarang dengan jumlah ruasa dan tanaman tepung, kayaknya kalau kita bicara suas badan, kalau luar betul tidak mungkin, kecuali keadaan pindakan-pindakan yang radikal misalnya. Jadi, kalau misalnya itu melakukan sesuatu pindakan yang benar, bisa dilakukan secara cepat, melakukan revolusi gerakan suas badan gula, tapi jelasannya emosi berkala-kala. Kenapa? Itu akan terkait dengan satu produktivitas dari tanaman tepung dan penurunan ruasa area tanaman tepung. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih yang saya lakukan.